Innalhamdalillahi Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruhu Wa na'udzubillahimman syurur anafusina Winsayati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Huma yudil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasulhu La nabiya wa la rasulah ba'dah Alladih Balaghan risalah Wa addal amanah Wanasal ummah Wajahda filahi haqwa jihadih Qalaullahu wa ta'ala fil quranil karim A'udzubillahimman syaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina manuttaqu Allah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala idhan Ya ayyuhal ladhina manuttaqu Ittaqu Rabbakumul ladhi Khalaqakum minnafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Fabatha minhuma Rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqullah Wa attaqullah Alladhi tasaaluna bihi Wal arham Inna allaha Kana alikum rakiba Wa qala idhan Ya ayyuhal ladhina manuttaqu Allah Wa qululu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'allaha wa rasulah Wa qadufaza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul huda Huda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin fiddini bid'ah Wa kulla bid'atim balalah Wa kulla dalalatin finnar Amma abad Pertama-tama Marilah kita panjatkan Purji serta rasa syukur kita Kepada keharyat Allah SWT Yang telah memberikan Berbagai macam kenikmatan Kepada kita Dan jika kita menghitung nikmatnya Nisa ya kita takat Tidakkan dapat menghitungnya Allah SWT berfirman Banyana ca'ud dunia Matallah ilatu suha Juga kamu menghitung nikmat Allah Nisa ya kamu tidak akan mampu Menghitung nikmatnya Dan terlebih-lebih lagi Allah masih memberikan Mengkaruniakan kepada kita Dua nikmat yang sangat besar Yaitu nikmat iman Dan nikmat Islam Karena dengan kedua nikmat ini Menurutkan satu bukti bahwa Kita adalah orang pilihan Umat pilihan Yang dipilih oleh Allah SWT Tidak ada seorang pun diantara kalian beriman Kecuali dengan izin Allah Tidak ada Seorang pun di dunia ini Yang dapat hidup Tanpa adanya bantuan orang lain Karena manusia adalah makhluk sosial Yang membutuhkan namanya Pergaulan dan lingkungan Dan dalam pergaulan tersebut Manusia akan memiliki yang namanya teman Baik di sekolahnya Tempat kerjanya Ataupun di lingkungan lainnya Sehingga tidak dapat dibantah lagi Bahwa teman adalah Orang yang paling pengaruh Bagi kehidupan seorang Islam Agama yang sempurna Dan menyeluruh Telah mengatur adab-adab Dan batasan-batasan Dalam bergaul Sebab Betapa besarnya dampak Yang didapat oleh orang Yang berteman dengan Orang yang jahat Dan betapa besarnya Baikan Hikmah yang dapat dipetik oleh orang Yang berteman dengan orang yang salih Banyak orang-orang yang jatuh Kedalam lubang kemaksiatan Lubang kesesatan Dikarenakan berteman Dengan orang-orang jahat Dan banyak pula Orang-orang yang mendapatkan hidayah Dikarenakan berteman Dengan orang-orang yang salih Rasulullah SAW bersabda Masalul jalisi salih Wal jalisi suuh Kamatali hamilil miks Wanafihil kir Fahamilil miks Perumpaan teman duduk yang baik Dan teman duduk yang buruk Semisal dengan Penjual minyak wangi Dan padai besi Penjual minyak wangi Dia tidak akan luput darimu Baik kau membelinya Ataupun tidak membelinya Dan engkau akan mendapatinya Dengan bau yang wangi Ada pun pandai besi Dia akan membakar bajumu Atau Engkau akan mendapatinya Dengan bau yang tidak sedap Dari hadis ini Dapat diambil faidah penting Bahwasannya Berteman dengan orang yang baik Mempunyai dua kemungkinan Yang kedua-duanya baik Yaitu Kita akan menjadi baik Atau kita akan mendapatkan kebaikan Yang dikarenakan Perlakuan teman kita Dan berteman dengan orang yang Jahat Mempunyai dua kemungkinan pula Yang kedua-duanya buruk Yaitu kita akan menjadi jahat Atau Kita akan mendapatkan kejahatan Yang dikarenakan Teman kita Bahkan Rasulullah Menyediakan teman Sebagai patokan Baik dan buruknya Seorang Agama seseorang Maka dari itu Rasulullah Memerintahkan kita Agar berhati-hati Dalam milah-milih Pada siapa Kita berteman Rasulullah s.a.w. bersabda Seorang berada di atas agama temannya Maka hendaklah di antara kalian Melihat kepada siapa Dia berteman Karena memang fitrah manusia Adalah mengikuti Mengikuti Perlakuan temannya Para salufus salih Sering mengatakan Kaidah Hati itu lemah Sedangkan syubat itu Kencang Menyambar Jamah yang berbahagia Merupakan Sikap yang diajarkan oleh Al-Sunnah wal-Jamah Adalah menjauhkan diri dari Para pelaku Bid'ah Para Wikut hawa nafsu Dan para pelaku Fasik Perbuatan Yang orang yang berbuat Kefasikan Walaupun Yang sampai Terang-terangan Itu merupakan Tindakan Salah satu tindakan Agar kita terhindar Dari bahaya lingkungan Teman Sangat 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 ber Sangat berdampak Bagi kita Di akhirat Maka janganlah Ia menyebabkan kita Menyesal di akhirat Dikarenakan Mujuk rayunya Untuk Menjauhi yang hak Dan untuk Melakukan yang Melakukan yang batil Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ingatlah Hari dimana Orang-orang zalim Menginggit Kedua tangannya Dan seraya berkata Kiranya dahulu Aku mengambil Jalan bersama Sama Rasul Dan celakalah bagiku Kiranya dahulu Aku tidak mengambil Fulan Sebagai teman dekatku Sungguhnya Dia telah menjauhkanku Dari Al-Quran Setelah Al-Quran Datang kepada aku Dan sesungguhnya Syaitan adalah Penghinat manusia Lihatlah Bagaimana Allah Menggambarkan Orang-orang Menjadikan Orang-orang Fasik Menjadi teman Akrabnya Di dunia Mereka menyesal Di akhirat Dikarenakan Berteman dengan mereka Sehingga penyesalan mereka Tidak lagi berarti baginya Karena Dahirat adalah hari Hisap Tanpa adanya amal Dan di dunia Adalah hari amal Tanpa adanya hisap Barakallahu Liwalakum Filukurani Al-Azim Wanafani Iyayakum Binafihi Ayati Wazikri Al-Hakim Aku Luka Lihada Wastaghfirullah Wawli Wawlakum Innahu Walaghafur Rahim Alhamdulillah Hamzan Kathiran Kama Amar Fangan Sahu Amman Ha Anhu Wahazzar Ashadu Alla Ilaha Allah Wahdahu Ashadu Alla Ilaha Allah Al-Wahid Al-Qahar Ashadu Anna Muhammad Dan Abaduhu War Rasul Sayyid Al-Abaror Pada khutbah Kudu ini Saya memerintahkan Kepada Orang tua Agar Memerhatikan Lingkungan Dan pergaulan Anak-anaknya Sebab Setiap kita Adalah pemimpin Dan Dan setiap pemimpin Akan dimintai Petanggung jawaban Dan orang tua Adalah pemimpin Bagi istri-istri Dan anak-anaknya Ingatlah Wasiat Luqman Al-Hakim Dalam surat Luqman Dia memerintahkan Agar anaknya Mengikuti Jalan-jalan Pada orang-orang Yang kembali Kepada Allah Mereka lah Syuhada Salihin Mereka lah Uswa dan kedua Hasanah kita Segala maspek kehidupan Jamah Jumat yang berbahagia Jadikanlah orang-orang Solih Orang-orang yang Bermanhaj Salaf Dan orang-orang yang Berakidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Sebagai teman akrab kita Sebagai sahabat kita Karena Mereka adalah Sebaik-baik teman Dan sebaik-baik Persahabatan Dan selain itu Ada persahabatan Yang semu Allah SWT Berfirman Teman-teman akrab Pada hari itu Menyediakan Sebagian Lainnya Musuh Pada sebagian lainnya Kecuali orang-orang Yang bertakwa Semoga Allah Memberi kita Taufik Dan menjauhkan kita Dari Bahaya Penyikungan Dan pergaulan Inna Allah Wa malaikat Tahu Yusallu Ni'ala Nabi Ya Yuhalladina Manusallu Alayhi Wasallimu Taslimah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaiti Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Wabarik Ala Muhammad Wa Ala Allahumma Aghfir Lilmuslimin Walmuslimat Walmuminin Walmuminat Al-Ahya Iminhum Wal-Amwad Innaka Samiwan Qarib Mujib Da'wad Rabb Rabb Naghfir Lana Dhunub 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 Wal-Walid Wal-Walid Dain Rahmu Maka Mawr Bayana Segara Rabb Naghfir Allahumma Wal-Ikhwan Al-Ikhwan Naghfir Al-Ikhwan Al-Ladzina Sabak Al-Ikhwan Al-Ikhwan Al-Ladzina Akhiri Aqiri Dhunub Akhir 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 Al-Daw Al-Alhamdulillahi Rabbil Al-Alimin Akhiri Misalah Terima kasih.